Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kali ini bagian pemasangan sebelumnya video yang bagian 1 itu bagian fuse ya mengganti fuse ternyata berhasil di apometer semua bergerak berarti tidak ada kendala lagi kita tidak pakai fuse jadi kita jumper sekarang bagian 2 pemasangannya teman teman ya kita pakai ini ya pakai oli pakai oli pelicin ya pelicin ini ya kokor tengahnya ini ini kita pakai oli ini pakai minyak minyak STP ya oke sangat handal dia licin terus lama lengketnya ya jadi bisa direkomendasilah baik ya teman teman terus kita pasang ya kayak begini teman 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 terus kita baut ini bautnya ini bautnya tarun dulu bautnya kita capet semua ya supaya mudah kita capet semua ada 4 teman teman ada 4 biji ada 4 biji terus kita masukkan disini bagiannya ya kita masukkan satunya lagi nanti kencanginnya nanti kencanginnya setelah semuanya masuk baru kita kencangkan nanti kita bisa di tes teman teman terus sebelumnya kita pasang kapasitor dulu nanti ya kapasitor belum dipasang ini bagian kapasitor warna hitam dan warna putih ini bagian kapasitor ini kita kencangkan dulu ya satu persatu terus kita kencangkan lagi bagian sampingnya itu pakai tang ya supaya lebih kuat oke bagian sini pakai tang bautnya supaya lebih meyakinkan teman teman enggak goyang sudah terasa kencang semua terus kita cek ya lihat seputarannya sangat licin teman teman tinggal kita ketok-ketok aja untuk menyetabilkan tengah-tengah oke mantep teman teman terus kita cek ya kita pasang dulu bagian kapasitornya kita pasang saya pakai kapasitor 3 mikro teman teman lihat ya 3 mikro faroh kita pasang bagian putih kita ke putih aja lah merah sama hitam nanti kita sambung lagi nanti terus kita cek langsung ke listrik udah teman teman udah sambung ya lihat udah tersambung oke tinggal nanti bagian ke listrikanya mana teman teman nanti teman teman bisa pilih ini bagian PLN langsung ya kabel biru ini langsung ke PLN 1 ya yang 1 ini ini 1 2 3 jadi yang PLN kan ada 2 ya yang 1 pakai sini yang satunya lagi nanti tinggal pilih aja apakah teman teman mau yang nomor 3 1 2 atau yang ya terserah teman teman ya baik kita akan cek dulu teman teman benar ya kita pakai kabel ini ya lihat ini ada soketannya nanti kita masukkan aja ke soketan ini ya oke ya caranya begini teman teman sebentar supaya teman teman lebih tahu lebih jelas nah ini ya kabel biru kita masukkan langsung ke sini teman teman ya langsung masukkan ke bagian ini teman teman PLN ya bagian sebelahnya sampingnya kita masukkan terus teman teman boleh pilih yang mana aja ya ini semua bisa tapi kalau yang merah ini biasanya nomor 1 ya teman teman ya kita coba nomor 1 aja dulu merah kita masukkan bagian warna merah begini teman teman kita masukkan jadi ini gak bakal salah ya karena warna biru itu netral buat netral atau pasenya jadi yang bagian warna apa kabel 3 ini untuk angka ya nomor nomor putaran jadi gak masalah walaupun beda salah masang juga gak masalah karena itu hanya untuk putaran terus nanti kita akan tandai ya teman teman ya mutarnya kita tandai itu aja apa pad ya lihat ini ya kita tandai ini teman teman ini lihat kita tandai ini kita masukkan ya kita tandai ini oke seperti itu ya teman teman ya lihat ini ya oke sekiranya udah bagus kita coba cek teman teman kita langsung tes ya bagaimana hasilnya supaya jangan goyang ini kita pegang teman teman ya lihat ya supaya jangan goyang goyang kita langsung colokan teman teman ya kita colokan oke lihat teman teman mutar ya sip kita matikan ya kita matikan sebelah sini nah susah teman teman oke oke sip lihat ya dari jar tekan aja ya teman teman kita lihat ya kita colokan oke sip ya teman teman ya mantep saya akhir aja teman teman ya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bis damai indonesiaku selamat menikmati